Oke pertama disini aku menggunakan hijab segi 4 Tapi dibikin menjadi 2 bagian seperti ini Dan aku ambil bagian ujungnya seperti ini Terus kalian rapiin aja, serapi mungkin Terus kalian pentulin di masing-masing sisi Dan bagian yang panjangnya ini aku tarik ke bagian belakang Terus aku tarik lagi ke bagian samping Di bawah ke bagian depan Terus bagian ini, ini paling depan Paling bawahnya gitu Aku tarik ke atas seperti ini Terus kalian rapiin aja, serapi mungkin ya Terus kalian pentulin di bagian sini Oke, untuk model hijab pesta simple-nya Oke jadi seperti ini untuk model hijab pesta simple-nya Untuk step yang pertama dan untuk step yang kedua Ini modelnya hijabnya masih sama seperti ini Tinggal nambahin aksesoris aja Mau kalian taruh disini, mau kalian taruh disini Ini juga oke, tapi disini supaya nggak terlalu kelihatan polos Aku mau pakai disini aja untuk aksesorisnya Sebagai anting-anting, kalau ada sih dua Tapi aku belinya cuma satu Ya udah nggak salah Oke seperti ini, semoga kalian suka Keceh nggak sih Oke aku ganti Yup, jadi seperti ini untuk style yang keduanya Semoga kalian suka Modelnya masih sama, hijabnya seperti ini Cuman tadi nggak pakai aksesoris hijab Tapi sekarang aku pakai aksesoris hijab seperti ini Oke, semoga kalian suka Dan untuk step yang ketiga masih sama Modelnya seperti ini juga Tinggal kalian tarik aja model hijabnya seperti ini Terus kalian pentulin di sampingnya gitu Tentulinya disamain sama yang ini ya Oke, jadi seperti ini untuk model hijab yang terakhir Dan untuk bagian belakangnya Kalian tinggal rapih-rafiin aja Serapi mungkin Tapi buat kalian yang perasaran Dimanage belakangnya Oke, seperti ini Semoga kalian suka untuk tutorial video kali ini Dan jika kalian suka Jangan lupa untuk like video ini Dan share ke teman-teman kalian Yang kira-kira membutuhkan tutorial ini Dan buat kalian juga yang pengen kritik Ataupun saran Silahkan komen di bawah Tapi komen-komennya positif-positif aja ya Dan motivasi aku Supaya kedepannya lebih baik lagi Dan oke, segitu aja untuk tutorial video kali ini Semoga kalian suka Dan see you on my next video Bye